Intro Assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya disini Apa kabarnya Di video kali ini Saya akan membagikan tutorial Gimana sih Cara Mengatasi Wifi yang troubleshooting Di laptop kita ya Jadi ini adalah Video tutorial yang saya buat Berdasarkan pengalaman saya sendiri Jadi ini saya tadi Mau nyambungin laptop Ke jaringan wifi Tapi ini kayak gini teman teman Munculnya Ini kita konekkan dulu Kita tunggu sebentar Nah Yang keluar itu malah kayak gini Jadi gak bisa Saya bingung Terus saya cari cari di google Saya otak atik Nah sekarang saya akhirnya bisa menemukan caranya Kayak gitu ya Buat teman teman yang mengalami masalah seperti saya Simak videonya Biar nanti teman teman bisa Mengatasinya Oke langsung aja Ini kita close dulu Kita kembali lagi di Wifi ini Teman teman klik aja Lalu pilih Eh kok pilih Klik kanan ya teman teman Klik kanan Weh Klik kanan Weh Terus disini teman teman Pilih properties Nah kayak gini Nanti akan keluar seperti ini ya Nanti akan keluar seperti ini Setelah itu teman teman bisa pergi ke koneksi Lalu disini untuk koneksi otomatisnya ini teman teman hilangkan ya Jadi ini Ter checklist Jadi teman teman hilangkan Tujuannya apa Tujuannya Supaya nanti ketika teman teman Konek ke wifi Entah itu di rumah atau di ruangan umum Itu gak secara otomatis Yang menyebabkan kita gak bisa terkonek Jadi nanti teman teman Harus memasukkan passwordnya secara manual Jadi fungsinya kayak gitu ya Ini kita hilangkan Terus Security nya ini Kenapa kita tidak bisa masuk Ternyata itu passwordnya Udah ganti ya teman teman Dan disini belum diganti Karena tadi kita udah Terkonek secara otomatis Nah Untuk solusinya Nah ini teman teman ganti password yang baru Misalkan teman teman Di rumah nih Pakai wifi in the home Passwordnya udah ganti Tadi ini kan belum diganti Nah sekarang kita ganti dengan password yang baru Oke teman 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 Sekarang kita udah mengganti dengan password yang baru Lalu teman teman bisa langsung aja oke Nah oke Ingat ini tadi Ini tadi dihilangkan ya checklistnya ya Lalu teman teman bisa pilih oke Lalu teman teman bisa langsung saja coba Tanpa perlu merestart laptop teman teman Kita akan coba langsung Kita akan connect Kita tunggu aja teman teman Nah Apakah berhasil Pastinya berhasil Karena ini udah saya coba Dan udah saya praktekkan Nah Kita akan coba ya teman teman Untuk membuka Biar teman teman percaya Bahwa wifi yang kita connectkan ke jaringan itu berhasil Disini kita akan mencoba membuka youtube Nah Udah bisa ya Nah Udah bisa ya teman teman Jadi itu Caranya mudah banget ya Tapi kalau kita gak tau ya sulit Oke teman teman Mungkin segitu aja Video tutorial yang bisa saya bagikan Mungkin banyak kurang lebihnya Atau ya Agak Belibet atau kurang jelas Dalam pemahaman Kata-katanya Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Thank you Jangan lupa untuk subscribe Subscribe Subrek Lab Dan komen Jumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa